Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu turun menjadi 30 juta dan naik lagi di tahun 2023 menjadi 35 juta rupiah Dalam kesaksiannya, ASEP juga mengungkapkan tidak hanya aparat penegak hukum PLH Wali Kota Bandung, Emma Surmarna juga ikut kecipratan Emma disebut meminta setoran untuk keperluan THR dengan nominal awal 70 juta rupiah Hanya saja uang yang diberikan hanya 30 juta rupiah Selain itu, ASEP mengatakan pada tahun 2018 sampai 2019 PT SIVO menggarap proyek pengadaan jaringan internet Kemudian perusahaan tersebut memberikan upah 120 juta rupiah V ini berdasarkan arahan Kadishub Kota Bandung Sebelumnya, dalam kasus korupsi Bandung Smart City Ada tiga orang dari pihak swasta telah didakwa melakukan swab terhadap wali Kota Bandung Yana Mulyana Sekdis Dishub Kota Bandung Khoirur Rijal dan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan Jaksa penuntut KPK menyatakan Perbuatan tiga orang terdakwa ini melanggar tindak pidana Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi